Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya yuwa mersalin Wa ala alihi wa sahbihi azma'in amma ba'l Saudara saudaraku sahabat penyir islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ulama merumuskan bahwa ibadah tidak akan diterima kecuali apabila memenuhi dua syarat Pertama, memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Atau disebut dengan tauhid dan tidak melakukan kesyirikan Kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah s.a.w Ibadah apapun yang tidak memenuhi salah satu dari kedua syarat ini Maka ibadah tersebut tidak diterima Artinya, sikap bertauhid dan itiba kepada Rasulullah s.a.w Adalah faktor mutlak yang harus ada jika ibadah ingin diterima Allah subhanahu wa ta'ala Fudail bin Iyad mengatakan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Sesungguhnya, apabila suatu amalan sudah dilakukan dengan ikhlas Namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w Maka amalan tersebut tidak diterima Dan apabila amalan tersebut sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w Namun tidak ikhlas Maka amalan tersebut juga tidak diterima Sampai amalan tersebut ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w Ada permisalan yang sangat bagus mengenai syarat ibadah yang pertama yaitu tawhid Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dalam risalahnya yang berjudul Al-Qua'idul Arba' Beliau rahimahumwahu ta'ala berkata Ketahuilah, sesungguhnya ibadah tidaklah disebut ibadah kecuali dengan tawhid Yaitu memurnikan ibadah kepada Allah semata Sebagaimana sholat tidaklah disebut sholat kecuali dalam keadaan toharah Wudu atau bersuci Apabila syirik masuk dalam ibadah tadi Maka ibadah itu batal Sebagaimana hadas atau najis masuk dalam sholat Maka setiap ibadah yang didalamnya tidak terdapat sikap bertauhid Sehingga jatuh kepada syirik Maka amalan seperti itu tidak bernilai selamanya Oleh karena itu Tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama tawhid Adapun jika tanpa tawhid Sebagaimana seseorang bersedekah Memberi pinjaman utang Berbuat baik kepada sesama manusia atau semacamnya Namun tidak disertai dengan tawhid Ikhlas mengharap rido Allah Maka dia telah terjatuh dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan Quran surat Al-Furqan ayat 23 Saudara-saudaraku sahabat penyelislam channel Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan taufiq hidayah inayah kepada kita semuanya Di dalam rangka menjalani kehidupan di dunia ini Yang tiada lain adalah tujuan Allah menciptakan kita Di dalam kehidupan dunia ini Tiada lain dan tak bukan adalah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau tidaklah kita diciptakan di dalam kehidupan dunia ini Tiada lain adalah untuk memurnikan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh